Yetian meraung marah saat tubuhnya memancarkan cahaya dan berderak. Kekosongan di bawah kakinya langsung runtuh. Adegan ini mengejutkan semua orang. Pemuda ini sangat kuat, dia tampaknya tidak lebih lemah dari orang suci. Membunuh Yetian lu meraung. Seperti dewa iblis, dia dengan cepat bergegas mendekat. Dia melontarkan pukulan saat cahaya mekar. Raungan naga dan harimau terdengar, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ledakan. Pukulan ini ditujukan ke jantung Jendral Yin. Namun, Jendral Yin menghindar dengan cepat dan kepalanya meledak. Namun, itu tidak ada gunanya. Kepala yang hancur perlahan-lahan dipasang kembali, dan armornya kembali ke keadaan semula. Melihat ini, mata Al-Kaid Sage, Murong King Cheng, dan Pangeran Dinasti Sia Besar berbinar. Memang benar, titik vitalnya bukanlah kepala. Dilihat dari kelihatannya, itu pasti ada di hati. Memikirkan hal ini, mereka tidak ragu-ragu dan segera menyerang ke depan. Ye Tian juga menyerang lagi. Lin Suan juga memegang pedang jurang naga kuno dan memancarkan aura pedang dao yang menakutkan. Lima Jendral Yin di seberangnya jelas sangat marah. Mereka menyerang dengan ganas. Ki hantu mengelilingi langit dan roh-roh kebencian yang tak ada habisnya menemani mereka. Suara mendesing. Cahaya hitam merobek kekosongan dan Jendral Yin muncul di depan Lin Suan. Tombak hitam di tangannya menebas seperti pedang surgawi. Kekosongan itu pecah dan terbelah menjadi dua. Tubuh Lin Suan menjadi dingin dan dia merasakan kematian. Kekuatan Jendral Yin bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, lalu kenapa? Lin Suan mendengus dan ribuan pedang ki keluar dari tubuhnya untuk memblokir tombak hitam. Di saat yang sama, matanya seperti pedang dewa tiada taraf yang menembus kehampaan dan menembus ke depan. Retak-retak-retak. Dua garis cahaya pedang menembus tubuh Jendral Yin. Itu dikirim terbang. Mengaum. Jendral Yin meraum marah. Ki hantu mengelilingi langit dan mencoba memperbaikinya. Namun, kali ini tidak berhasil. Dua garis cahaya pedang menusuk tubuhnya dan tidak bisa dihapus. Tidak hanya itu, cahaya pedang pun menghapus Yin Ki di tubuhnya. Pedang Ki yang menakutkan. Teknik pedang macam apa itu? Semua orang terkejut. Bahkan pangeran dari dinastisya besar dan orang suci Al-Qaid pun tercengang dengan pemandangan ini. Lin Suan menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip. Kebanyakan orang akan terbunuh oleh kedua lampu pedangnya. Pihak lain sebenarnya baik-baik saja. Benar saja, karena dia bukan makhluk hidup, dia tidak merasakan sakit apapun. Meski terluka, kekuatan bertarungnya tidak akan turun. Memang merepotkan. Berdengung. Di permukaan pedang jurang naga kuno, sebuah rune misterius terungkap, dan kekuatan pedang Ki meledak sekali lagi. Penyegelan setan. Lagu pertempuran. Pola kacau. Langit menghancurkan. Empat jurus pamungkas dilepaskan, dan semua yang ada di depannya langsung hancur. General Yin dipukuli sampai berada di antara hidup dan mati. Tubuhnya hancur puluhan kali. Namun, tempat di mana hatinya berada, masih utuh. Oleh karena itu, setelah belasan kali, tubuhnya kembali dalam kondisi sempurna. Namun, Yin Ki di tubuhnya telah berkurang lebih dari setengahnya. Jelas sekali, dia bukannya tidak bisa dibunuh. Setiap kali dia meninggal, energi Yin-nya akan habis. Bahkan dengan penambahan energi Yin di sekitarnya, mustahil baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Mengaum. General Yin meraum marah. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat Yin Ki mengelilingi tubuhnya. Dia menyerang seperti orang gila, dan pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Penghukum Tuhan. Lin Suan berteriak dengan dingin dan melepaskan lima jurus pamungkas pedang penghancur surga caotik. Antara langit dan bumi, cahaya pedang misterius bersinar dan menyelimuti General Yin dalam sekejap. Sesaat kemudian, tubuh General Yin dipotong menjadi ratusan bagian. Jantungnya, yang merupakan bagian terpenting, juga tertusuk pedang. Mengaum. General Yin meraum marah. Armor hitam di tubuhnya mulai menghilang seperti asap dan dengan cepat meleleh. Dentang. Sebuah manik hitam jatuh dari langit. Tidak ada mayat, hanya manik hitam. Lin Suan mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan memanggil manik hitam di depannya. Matanya berkedip saat dia melihatnya dengan cermat. Dia melihat manik hitam itu ditutupi dengan pola misterius. Mereka tampak seperti karakter kuno yang aneh. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Lin Suan melepaskan jiwa pedang naga besar dan melepaskan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelimuti manik hitam. Lalu, dia menyimpannya. Dia akan mempelajarinya di masa depan. Bagaimanapun, dengan jiwa pedang naga hebat, dia bisa melenyapkan segalanya. Manik hitam tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan melihat sekeliling. Empat pertempuran lainnya hampir berakhir. Kuali berpola naga di atas kepala orang suci Al-Kai terbuka dan tertutup. Kekuatan yang menakutkan menghantam kembali General Yin. Pangeran Istana Pencakar Langit memegang pedang emas yang sangat tajam di tangannya. Ye Tian seperti dewa perang. Teknik tinjunya tidak ada bandingannya. Murong King Cheng seperti peri. Ada bunga teratai di bawah kakinya, dikelilingi kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat cantik. Namun, dia juga sangat menakutkan. Pada akhirnya, empat General Yin lainnya juga terbunuh. Tadi sangat menyenangkan. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya menghela nafas lega. Mereka meledakkan tentara Yin di sekitar mereka dan dengan cepat maju. Ledakan. Mereka baru saja maju seribu meter ketika tinju hitam tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu menghancurkan kekosongan dan menabrak mereka. Keluarga Ye dan yang lainnya berjalan di depan, jadi tinju langsung menyelimuti mereka. Ye Tian meraung dan meninju. Bang. Bang. Keduanya bertabrakan dan mengeluarkan suara yang menggemparkan. Kemudian, Ye Tian dikirim terbang. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia terluka. Bagaimana mungkin? Seniman bela diri keluarga Ye terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di sekitarnya juga menghirup udara dingin. Mereka semua menghentikan langkahnya dan memandang ke depan dengan bingung. Meskipun Ye Tian Tian bukanlah orang suci atau badan suci, dia adalah anak ajaib dari keluarga Ye. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari seorang suci. Ditambah dengan garis keturunan keluarga Ye dan teknik tempering tubuh yang menakutkan, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam pertarungan jarak dekat. Namun, tinju hitam di depan mereka langsung melukai Ye Tian. Siapa sebenarnya itu? Mereka tidak berani membayangkan. Lin Suan, Pangeran Gritsia, Alkaid Sein, dan keajaiban lainnya juga mengerutkan kening. Suara mendesing. Mata mereka merah saat melihat ke depan. Kekosongan di depan mereka terkoyak oleh sepasang tangan hitam besar. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Sosok itu dikelilingi oleh tanda hitam tak berujung. Bahkan ada sungai neter yang mengalir di bawah kakinya. Raja Yin. Seorang tetua keluarga Ye menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka selain prajurit Yin dan Jendral Yin, ada juga Raja Yin. Jendral Yin sudah sangat menakutkan. Mereka tidak berani membayangkan betapa kuatnya Raja Yin. Tak perlu dikatakan lagi, dia jelas lebih kuat dari seorang suci. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengirim Ye Tian terbang dengan satu pukulan. Raja Yin tidak mengenakan baju besi. Dia mengenakan jubah kuno. Itu juga merupakan barang kuno. Beberapa bagiannya compang kemping. Kulitnya kering dan hitam. Itu sangat kokoh, seperti emas hitam. Dia punya tubuh. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa ini tidak sama dengan prajurit Yin dan Jendral Yin. Sebelumnya, mereka hanya berbalut armor namun tidak memiliki tubuh. Namun, orang di depannya jelas memiliki tubuh. 2452. Ledakan. Saat mereka bingung dan berdiskusi, Raja Yin di depan mereka mulai bergerak. Dia menamparkan telapak tangannya, dan sungai neter di bawah kakinya melonjak. Derunya tak tertandingi, seperti lautan hitam yang melanda. Itu akan menelan semua orang. Cepat, pertahankan. Seorang tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah berseru. Orang-orang ini tidak berani gegabuh dan menyerang satu demi satu. Mereka bertabrakan dengan sungai neter yang hitam. Di langit, energi yang kuat meledak, dan satu demi satu lubang hitam muncul. Akhirnya, mereka berhasil memblokir telapak tangan menakutkan itu. Namun, wajah para tetua itu jelek. Raja Yin ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya mempertahankan kemampuan ilahi sejak dia masih hidup. Mereka tahu bahwa telapak tangan sebelumnya adalah teknik kuno. Telapak tangan seribu gelombang. Telapak tangan itu seperti ribuan gelombang yang saling tumpang tindih. Itu sangat kuat. Huff. Doa Fering Light Sein mendengus dingin, dan mata Ye Tian berbinar. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkannya. Ayo serang bersama. Lin Xuan mengeluarkan pedang jurang naga kuno lagi dan mengambil langkah maju. Di saat yang sama, Murong King Cheng di sampingnya juga keluar. Shen Jingkyu juga ingin naik, tetapi dia memikirkan tentang kurangnya pengalamannya dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia hanya bisa bersorak dari samping. Saudara Lin Xuan, saudari King Cheng, Anda bisa melakukannya. Di sisi lain, Biksu Cahaya Goyah, Ye Tian, dan Pangeran Agung Xia juga keluar. Lima jenius tak tertandingi mengepung Raja Yin di depan mereka. Orang-orang di sekitarnya terus mundur, menciptakan medan perang. Mereka tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi akan terjadi. Pada saat ini, semua orang menonton dalam diam. Karena ini adalah pertarungan yang tiada taranya. Lima orang jenius yang tak tertandingi semuanya adalah orang suci. Betapa spektakulernya pemandangan ketika mereka berlima menyerang. Para murid muda dari berbagai tempat suci sangat bersemangat. Bahkan para tetua pun penuh antisipasi. Suara mendesing. Raja Yin di depan mereka tidak berbicara, tetapi tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Berdengung. Lin Xuan dan empat lainnya tegang. Mereka merasakan tekanan besar yang turun dari langit. Seolah-olah langit berbintang akan merobek tubuh mereka. Ledakan. Sungai neter di bawah kakinya tiba-tiba berputar seperti tornado hitam, menyapu ke segala arah. Melihat adegan ini, Lin Xuan dan empat lainnya mencoba membela diri. Namun, tetesan air itu berterbangan ke segala arah meski sungai stiks terkoyak. Beberapa seniman bela diri tanah suci tersentuh oleh tetesan air ini dan langsung berteriak. Mereka sebenarnya terbunuh oleh setetes air. Mayat jatuh ke tanah satu demi satu, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mundur seolah-olah mereka sudah gila. Di saat yang sama, mereka mengaktifkan armor dan pertahanan terkuat mereka. Sial, bagaimana bisa begitu menakutkan? Mereka berteriak. Awalnya, dia mengira dia akan mampu membunuh pihak lain dengan bantuan lima orang jenius. Namun kini, tampaknya situasinya jauh di luar dugaan mereka. Setetes sungai neter hitam di bawah kakinya bisa membunuh seorang jenius dari tanah suci. Metode ini terlalu mengerikan. Bahkan para tetua tanah suci memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka menyiapkan lapisan demi lapisan formasi yang menyelimuti semua orang. Istana abadi. Penatuali dan Singtian juga membawa Sen Jingkyu dan praktisi bela diri lainnya dan mundur dengan cepat. Wajah Singtian serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. Raja Yin ini terlalu menakutkan. Ketika dia masih hidup, dia pastilah sosok yang tak tertandingi yang menggemparkan dunia. Berengsek. Melihat adegan ini, Lin Suan mendengus dingin. Doa Fering Light Sein dan yang lainnya juga memiliki ekspresi suram. Mereka tidak menyangka Raja Yin begitu menakutkan. Pada saat berikutnya, mereka dengan tegas mengambil tindakan. Langit menghancurkan. Lin Suan mengayunkan pedangnya, dan kekosongan yang terintegrasi benar-benar meledak. Sungai neter ditelan oleh celah spasial. Di kejauhan, orang-orang dari tanah suci menghela nafas lega setelah menghentikan serangan sungai neter. Para orang suci lainnya juga mulai bergerak. Raja Yin meraung, dan udara di sekitar tubuhnya melonjak ke langit. Kekuatan yang menakutkan membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Niat membunuh yang dingin melesat ke langit. Huff, Lin Suan mengayunkan pedang kuno sumber naga, dan pedang Ki meletus dari tubuhnya. Dia menggunakan teknik pedang dewa lagi. Di langit, Ki hantu dingin terpotong-potong. Tinju ilahi gajah naga. Pada saat ini, Ye Tian juga mulai bergerak. Tinjunya sepertinya mampu menjungkir balikkan alam semesta. Dengan sebuah pukulan, kekosongan itu runtuh, dan kekuatan yang dahsyat melonjak ke depan. Seolah-olah seekor naga sedang mengaum. Teknik cahaya suci. The wafering light saint menggunakan kemampuan hebat dari wafering light sacred ground. Langit yang penuh cahaya menari dan bergegas ke depan. Pedang emas. Aura pangeran besar sia bersinar terang. Pedang emas di tangannya menebas tanpa ampun. Itu seperti pedang surgawi yang tiada taranya, membelah langit menjadi dua. Bunga terbang. Murong kinceng menginjak terate giok, dan banyak bunga menari di sekelilingnya. Mereka membentuk pedang panjang dan menebas ke depan. Serangan lima orang suci tertinggi benar-benar menghancurkan kehampaan di depan mereka. Apakah sudah berakhir? Di belakang mereka, para seniman bela diri tanah suci menyaksikan dengan penuh perhatian. Hehehe. Di depan mereka, seringai menghina datang dari langit yang penuh energi. Suara ini membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Semua orang menantikannya. Mereka melihat energi kekerasan itu dipadamkan oleh telapak tangan hitam besar. Ledakan. Telapak tangan hitam besar tidak berhenti. Itu berubah menjadi lima cetakan telapak tangan dan menamparkan linsuan dan empat lainnya. Seolah-olah lima awan gelap menekan dengan kekuatan 10 ribu dao. Linsuan dan empat lainnya tampak serius. Mereka merasa darah di tubuh mereka akan membeku. Jelas sekali, telapak tangan ini terlalu menakutkan. Meski itu hanya bayangan palem, mereka tidak bisa menghadapinya secara langsung. Pedang air. Cahaya cemerlang menyelimuti langit. Wang Jinsan. Antagonis naga. Platform teratai bulan air. Linsuan dan empat lainnya melepaskan keterampilan pamungkas mereka lagi dan menyerang. Di langit, suara tabrakan hebat terdengar. Lima telapak tangan hitam besar terkoyak tanpa ampun. Kemampuan ilahi yang menakutkan sekali lagi menyerang Rajayin. Suara mendesing. Pada saat ini, dua telapak tangan hitam lagi menamparkan dan menghancurkan lima keterampilan super di langit. Di langit, ledakan mengerikan terdengar. Badai menyapu ke segala arah, dan kehampaan pun runtuh. Seluruh lorong bergetar. Linsuan dan empat lainnya mundur, tetapi Rajayin berdiri di udara seperti Raja Iblis. Halilintar bergemuruh ke segala arah. Dia tidak terluka sama sekali. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia adalah raja yang tak terkalahkan? Orang-orang dari Tanah Suci merasa ngeri. Bahkan para tetua pun memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka bahkan ingin menyerang bersama dan membunuh Yin Wang dengan cepat. Namun, mereka tidak melakukannya karena Linsuan dan empat lainnya telah menyerang lagi. Berdengung. Jiwa pedang naga besar Linsuan beredar dengan gila-gilaan di tubuhnya. Dia menampilkan teknik pedang lima elemen secara ekstrim. Kekuatan lima elemen bersinar di langit. Lampu pedang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Lampu pedang itu sangat tajam. Itu seperti lima pedang surgawi yang turun dari langit dan menyelimuti Yin Wang sepenuhnya. Hahaha. Yin Wang terpaksa mundur. Ki hantu di tubuhnya melonjak dengan cepat. Teknik pedang yang sangat kuat. Semua orang di belakang kaget. Mereka tidak menyangka teknik pedang Linsuan menjadi lebih kuat. Segel merangkul gunung. Ye Tian juga meraung dan menyilangkan tangannya. 2453. Bayangan gunung besar muncul di pelukannya dan dengan cepat mengembun di langit. Gunung ini terlalu menakutkan. Itu seperti gunung setan. Itu ditutupi dengan bebatuan dan pepohonan yang rimbun. Saat muncul, ia menghancurkan kehampaan dan menuju ke arah Rajayin. Teknik kuno, segel merangkul gunung. Saat ini, itu digunakan oleh Ye Tian. Itu sangat kuat. Teknik pedang naga yang marah. Pangeran dinastisia besar memegang pedang emas di tangannya, dikelilingi oleh aura naga sejati. Dia memancarkan sinar cahaya pedang emas, yang berubah menjadi naga yang mengaum di langit. Bola cahaya suci. Doa Fering Light Sein mengangkat tangannya dan menembakkan bola cahaya kemasan yang menakutkan. Meski hanya seukuran kepalan tangan, itu terlalu menakutkan. Kekuatannya bahkan membuat kelopak mata para tetua berkedut liar. Ini adalah teknik pamungkas dari tanah suci cahaya yang goyah. Lendutan katok trik. Murong King Cheng menggunakan teknik hebat jade pul. Tiga cermin muncul di langit. Mereka berubah menjadi tiga bulan setengah dan membentuk segitiga. Kekosongan itu terbuka tanpa ampun dalam sekejap. Teknik hebat dari lima orang sekali lagi menyelimuti Raja Yin. Bang, bang. Raja Yin dipukuli hingga terpaksa mundur. Tubuhnya dipenuhi dengan hantuki. Bahkan aura dinginnya telah melemah. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat gembira. Namun segera, ekspresi para tetua berubah menjadi jelek lagi. Ini karena mereka menemukan bahwa meskipun Raja Yin ditindas, tubuhnya tidak rusak sama sekali. Bahkan jubahnya tidak rusak sama sekali. Bagaimana pertahanan pihak lain bisa begitu kuat? Mungkinkah dia benar-benar Raja yang tak terkalahkan? Mereka sangat terkejut karena kekuatan Lin Suan dan empat lainnya pasti berada pada level sosok perkasa yang tiada taranya. Selain itu, mereka sangat menakutkan di antara tokoh-tokoh perkasa yang tiada taranya. Jika mereka berlima bergabung, bahkan sosok perkasa yang tiada taranya pun tidak akan mampu melawan. Kecuali jika mereka telah melampaui ranah sosok perkasa yang tiada taranya dan mencapai ranah Raja yang tak terkalahkan. Jika itu yang terjadi, maka mereka akan mendapat masalah. Seorang Raja yang tak terkalahkan jauh melampaui ranah sosok perkasa yang tiada taranya. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Jangan khawatir, dia seharusnya tidak menjadi Raja yang tak terkalahkan. Tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar Raja yang tak terkalahkan, auranya akan sangat berbeda. Auranya saat ini masih berada di ranah sosok perkasa yang tiada taranya. Kalau dipikir-pikir, dia pasti memiliki kemampuan ilahi khusus. Atau, ada yang salah dengan jubah daois kuno itu. Mendengar bahwa dia bukanlah Raja yang tak terkalahkan, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, selama mereka bukan tingkatan Raja yang tak terkalahkan, mereka bisa dikalahkan. Dia percaya bahwa dengan kekuatan lima orang jenius, mereka masih bisa membunuh pihak lain. Weng! Di depan, Raja Yin berhenti mundur. Dia bertepuk tangan dan merobek badai energi. Di saat yang sama, matanya yang keru tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Dua api putih dipancarkan dan berdenyut. Ini sangat aneh. Itu terlihat seperti nyala api, tapi memancarkan aura dingin. Api tulang spektral. Sial, dia benar-benar berhasil memadatkan api seperti itu. Mungkinkah dia masih bisa berkultifasi? Melihat pemandangan ini, wajah para tetua di sekitarnya berubah menjadi sangat jelek. Lin Suan dan empat lainnya juga terkejut. Itu karena dampak dari dua api putih pada mereka terlalu besar. Ancaman mematikan langsung muncul di hati mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah nyala api yang sangat menakutkan. Mereka pasti tidak bisa menolaknya secara langsung. Mereka harus memikirkan cara untuk menghindarinya. Api putih lawan mereka merupakan ancaman besar bagi mereka. Weng! Lin Suan melambaikan tangannya, dan domain pedang naga muncul, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Peng-peng-peng! Suara pelan terdengar. Api putih yang memenuhi langit bertabrakan dengan domain pedang naga, mengeluarkan suara tabrakan es dan salju. Untungnya, domain pedang naga dibentuk oleh jiwa pedang naga besar. Itu sangat menakutkan dan bisa menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, meskipun api putihnya menakutkan, mereka tidak dapat menembus domain pedang naga. Namun, kekuatan lawan yang kuat membuat Lin Suan merasa lebih tertekan. Di sisi lain, Murong King Cheng, Ye Tian, Pangeran Agung Xia, dan petapa Al-Kait semuanya menggunakan kahlian pamungkas mereka untuk memblokir api tulang spektral yang menakutkan. Wajah semua orang serius dan jelek sekali. Ketika para seniman bela diri dan tetua dari berbagai tempat suci melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Kulit kepala mereka mati rasa. Kelima jenius itu sebenarnya ditekan. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak percaya. Ini adalah lima orang jenius, semuanya adalah sage. Salah satu dari mereka bisa menekan kerumunan. Tapi sekarang, mereka berlima sebenarnya tidak mampu menghadapi Raja Yin di depan mereka. Alam kultivasi macam apa yang telah dicapai oleh Raja Yin? Kekuatan macam apa dia? Mereka tidak berani membayangkan. Orang ini pastilah sosok yang sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Banyak tetua yang terkejut. Suara mendesing. Saat mereka berdiskusi, api putih yang memenuhi langit juga menerkam ke arah mereka. Orang-orang ini sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Cepat dan pertahankan. Mereka semua mengangkat perlengkapan perang mereka untuk melawan. Di saat yang sama, menara, perisai, dan segala jenis lampu menyala. Tapi itu tidak ada gunanya. Dalam sekejap, banyak orang mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Semua pertahanan mereka langsung dilebur oleh api putih. Banyak jenazah ahli yang meleleh dan dibakar hingga bersih, bahkan tidak meninggalkan abu. Sialan, mundur. Semua orang berteriak dan mundur dengan panik. Mereka sangat ketakutan. Baru sekarang mereka tahu tekanan seperti apa yang dialami Linsuan, Al-Kaid, dan Al-Kaid Sage. Ini terlalu menakutkan. Begitu banyak ahli yang terbunuh dalam sekejap. Kekuatan api putih itu benar-benar menakutkan. Penatua, haruskah kita pergi dan membantu? Seorang seniman bela diri dari keluarga Ye bertanya. Mereka melihat ke depan dan sedikit khawatir. Mata tetua keluarga Ye berkedip saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu, nyawa mereka belum dalam bahaya. Tidak hanya keluarga Ye, tetapi orang-orang di Tanah Suci Nakrilite, Istana Abadi, dan Kekaisaran Sia Besar juga tidak bergerak. Mereka tahu bahwa kekuatan para jenius ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Mereka takut orang-orang ini belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Di depan, Linsuan dan empat lainnya memblokir api putih dan mulai melakukan serangan balik. Kekuatan mereka meningkat secara bertahap. Pedangki Linsuan melonjak ke langit. Pedangki yang besar itu seperti pilar dewa yang menembus langit, menembus sembilan langit. Cahaya yang menakutkan itu begitu menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Tidak hanya spektakuler, tapi juga sangat tajam. Api putih di sekitarnya sebenarnya padam oleh pedangki. Adegan ini mengejutkan semua orang. Orang ini sangat kuat. Dia benar-benar mampu memadamkan api yang begitu mengerikan. Lihat, Al-Qaid Sagi juga telah bergerak. Semua orang berseru. Di depan, Kuali Pola Naga Al-Qaid Sagi berada di atas kepalanya, dan ribuan aura turun ke bawah. Dia melambaikan tangannya untuk mengaktifkan Kuali Pola Naga, dan kedua naga di atasnya meraung. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar, menghancurkan api putih di sekitarnya. Tubuh Pangeran Agung Sia dikelilingi oleh aura Dao Naga, dan pedang emas di tangannya bahkan lebih kuat. Area vakum muncul di sampingnya. Ah! Aura Yetian sangat keras, dan rambut hitamnya berkibar. Raksasa emas besar menyelimuti dirinya sepenuhnya. Raksasa emas itu berjalan di dalam nyala api putih, sama sekali tidak takut dengan nyala api yang mengerikan itu. Api yang berkobar mengelilinginya, tapi tidak bisa menyakitinya sama sekali. 2454 Raksasa emas berjalan di dalam api putih, sama sekali tidak takut dengan api yang mengerikan itu. Api yang berkobar mengelilinginya, tapi tidak bisa melukainya sama sekali. Tinju ilahi gajah naga. Dia mendorong raksasa emas dan meninju satu demi satu tinju yang menakutkan, menghancurkan kehampaan. Api yang tak terhitung jumlahnya dipadamkan dalam sekejap. Murong King Cheng menginjak bunga teratai, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Tangannya membentuk segel, membentuk botol biru di atas kepalanya. Aliran air perak turun dan mengelilinginya, memadamkan api putih di sekitarnya. Kelima keajaiban itu berjalan cepat di dalam api putih dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, mereka sampai di dekat Raja Yin. Raja Yin meraung dengan marah. Dia merasa terprovokasi. Suara mendesing. Aura di tubuhnya meletus lagi, dan sangat tajam. Aura yang sangat dingin membuat orang gemetar. Mengerikan sekali. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu bahwa sekelompok orang juga berhenti di lorong di belakang mereka. Mereka adalah Yan Ruyu dan yang lainnya dari Istana Raja Iblis. Mereka sudah melihat cahaya di depan mereka dan ingin mempercepat. Namun, pada saat ini, aura yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari depan. Itu membuat semua orang menghentikan langkahnya. Mengerikan sekali. Aura siapa ini? Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik seperti itu dalam umat manusia? Wajah para seniman bela diri dari Istana Raja Iblis menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar. Ekspresi Yan Ruyu dan Huo Tiandu serius. Jelas sekali bahwa aura ini merupakan ancaman besar bagi mereka. Para tetua juga mengerutkan kening. Tatapan mereka seperti lampu ilahi yang melintasi kehampaan dan memandang kekejauhan. Ini. Mereka sangat terkejut. Itu bukan manusia. Yang lain juga melihatnya. Jarak ini tidak ada artinya bagi mereka. Apalagi tidak ada formasi susunan. Mereka bisa melihat situasi di depan mereka dengan jelas dalam sekejap. Segera, mereka menghirup udara dingin. Raja Yin. Raju Rit Yin. Berengsek. Bagaimana bisa ada begitu banyak tentara Yin? Sebenarnya ada Raja Yin. Mereka akan menjadi gila. Bukankah hal semacam ini hanya ada di legenda? Ini mungkin tempat untuk menyembunyikan mayat. Lihatlah mayat di kedua sisi. Pasti terjadi sesuatu yang membunuh semua orang di sini. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik kuno yang kuat. Mata seorang tetua berkedip. Huo Tiandu melihat sekeliling. Ada mayat manusia di mana-mana. Tidak ada mayat kami para iblis. Jangan naik dulu. Mari kita tunggu di sini sampai orang-orang itu berurusan dengan Raja Yin sebelum kita pergi. Orang yang lebih tua menyarankan, dan yang lainnya mengangguk setuju. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Aura di depan terlalu menakutkan. Mata Yan Rui berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tatapannya tertuju pada sosok di kejauhan. Di depannya, Lin Suan dan empat jenius lainnya menggunakan kartu truf mereka untuk menyingkirkan Raja Yin. Jari penghancur surga. Ye Tian meraung. Dia mengulurkan satu jari dan menekannya ke depan. Ledakan. Jari emas raksasa muncul di antara langit dan bumi, menimpa kehampaan seperti gunung emas besar yang menekan dari langit. Jari emas ini sangat besar, dan ada banyak pola misterius di atasnya. Seolah-olah hal itu benar-benar dapat menghancurkan dunia. Tangan surga. Murong kinceng melambaikan tangannya. Telapak tangannya seperti batu giyok putih, sangat tajam dan membawa gelombang rune dao abadi. Seolah-olah telapak tangan dewa mendekat dengan cepat. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa dan sangat menakutkan. Dikabarkan bisa menghancurkan segalanya. Tujuh langkah naga ilahi. Keluarga kerajaan sia agung juga mulai bergerak. Hantu naga emas muncul di bawah kakinya, dan setiap langkah yang diambilnya, langit dan bumi runtuh. Ini merupakan langkah yang menakutkan. Benar saja, dengan setiap langkah yang diambilnya, Raja Yin mundur sedikit. Teknik cahaya suci campuran Yuan. Al-Qaid Sainsan memancarkan cahaya yang menakutkan. Di belakangnya, 108 godly demons mengelilinginya. Dia tampak seperti dewa. Sinar cahaya ini terlalu tajam. Berapa umur orang tua yang merasakan kulit kepalanya tergelitik? Pedang lima elemen, lima elemen menjadi satu. Lin Xuan tidak menahan diri. Dia menggabungkan pedang lima elemen menjadi pedang dewa dan langsung menyerangnya. Kekuatan lima elemen yang mengelilinginya, dan ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, sungguh menakutkan. Ledakan, ledakan. Raja Yin akhirnya dipukul mundur. Api putih di tubuhnya dan Yin Qi yang menakutkan telah banyak meredup. Itu akan padam kapan saja. Itu hebat. Saya akhirnya menekannya. Ketika para penggarap tanah suci melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak. Di depan, Lin Xuan dan empat lainnya juga mengejar Raja Yin. Lin Xuan memegang pedang kuno sumber naga di tangannya dan mengayunkannya. Setiap cahaya pedang mengandung kekuatan lima elemen yang kuat. Peng, 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 peng. Pedang panjang itu menebas Raja Yin, dan cahaya pedang yang tajam melesat ke langit. Murong King Cheng dan tiga lainnya juga didakwa. Kelima ahli itu mengepung Raja Yin. Penghukum Tuhan. Pada langkah ke-30, Lin Xuan mengubah teknik pedangnya. Cahaya pedang yang tajam, seperti pedang dari para dewa, menembus kehampaan dan menembus tenggorokan Raja Yin. Engah. Raja Yin meraung dan tubuhnya berputar. Pada saat yang sama, api putih dan Yin Qi yang menakutkan di depannya terkondensasi menjadi dua pertahanan yang kuat. Dentang. Pertahanan yang menakutkan dipatahkan, dan pedang kuno sumber naga menusup ke arah Raja Yin. Namun, itu tidak menembus kepala Raja Yin. Sebaliknya, itu meninggalkan bekas pedang yang mengerikan di tubuhnya. Darah hitam langsung mengalir keluar, dan baunya sangat menyengat. Lin Xuan dan empat lainnya mengerutkan kening. Mengaum. Raungan marah terdengar. Raja Yin sangat marah. Dia belum pernah terluka sebelumnya. Peng. Serangan mengerikan lainnya terhadap kepala Raja Yin membuatnya terbang lagi. Ada lebih banyak lagi darah hitam di tubuhnya. Raja Yin berjuang untuk berdiri, ingin melakukan serangan balik. Teknik cahaya suci campuran Yuan menghantamnya lagi, membuatnya terbang. Mengaum. 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 Raja Yin menyerang seperti orang gila. Di langit, tangan surga menamparkan tanpa ampun, membuatnya terbang. Jari penghancur surga mendarat di tubuhnya, menyebabkan retakan muncul di pakaian kunonya. Tubuhnya dikirim terbang. Setelah serangkaian serangan, Raja Yin terluka parah, tapi dia belum mati. Tak hanya itu, ia pun menjadi semakin beringas. Suara mendesing. Raja Yin mengeluarkan pedang hitam panjang dari kehampaan. Panjangnya lebih dari 10 meter. Goski mengelilinginya seolah ditarik keluar dari dunia kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lima lampu pedang ditembakkan. Warnanya sangat hitam, seperti sungai Styx. Mereka jatuh dari langit dengan energi kematian yang pekat. Tidak bagus, itu adalah pedang iblis kematian. Membubarkan. Seru pangeran Agung Sia. Yang lain juga memasang pertahanan dan mencoba menghindar. Lin Suan mengerutkan kening. Mengapa deat demonik sabre terdengar sangat mirip dengan teknik pedang yang digunakan huyidao? Benar sekali, itu memang teknik pedang kuno. Deat demonik sabre adalah teknik pedang yang dimiliki oleh pedang iblis. Sangat menakutkan. Raja Yin pasti mempertahankan sebagian dari kemampuan ilahi ketika dia masih hidup. Telapak tangan seribu gelombang sebelumnya dan pedang iblis kematian saat ini mungkin adalah teknik terbaiknya saat dia masih hidup. Pangeran Agung Sia menjelaskan di sampingnya. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk mengerti. Saat mereka berbicara, tubuh mereka memunculkan ribuan bayangan di udara. Tidak mungkin membedakan mana yang asli. Namun, deat demonik sabre terlalu menakutkan. Cahaya pedang hitam menyelimuti seluruh ruangan, menghancurkan semua bayangan di belakangnya. 2455 Deat demonik sabre terlalu menakutkan. Sinar pedang hitam menutupi seluruh ruangan, menghancurkan semua bayangan di belakangnya. Huh! Dentang! Sinar pedang menebas ke arah Alkaid Sein, namun dihalangi oleh kuali replika pola naga. Sinar pedang lainnya menebas ke arah Murong King Cheng, namun terhalang oleh platform batu giok teratai di bawah kaki Murong King Cheng. Cahaya pedang ketiga dihalangi oleh raksasa emas Yetian. Pangeran dari dinasti Xia Besar menggunakan langkah naga ilahi untuk menghindari serangan itu. Pada akhirnya, hanya linsuan yang tersisa. Linsuan tidak menghindar, tetapi langsung bergegas ke depan. Pedang jurang naga kuno di tangannya menebas kehampaan dan bertabrakan dengan pedang iblis kematian. Tabrakan keduanya menyebabkan suara gemuruh terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi, dan kilat hitam jatuh dari langit. Energinya seperti gelombang, menamparkan ke segala arah. Apakah orang ini gila? Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia ingin melawan Raja Yin sendirian? Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka berseru kaget. Para seniman bela diri dari Istana Abadi juga khawatir. Tidak, Tuan Muda sepertinya ingin Raja Yin menggunakan teknik pedang kematian. Sing Tian mengerutkan kening. Mata Penatuali berkedip. Tampaknya itulah masalahnya. Teknik pedang iblis kematian dikembangkan oleh Hui Dao, tapi itu belum lengkap. Sekarang, Master Istana Abadi melihat teknik pedang iblis kematian yang lengkap. Dia pasti ingin Raja Yin menggunakannya sepenuhnya. Mungkinkah dia ingin mengembalikan teknik pedang ini? Sing Tian juga menarik napas dalam-dalam. Tidak hanya mereka berdua yang terkejut, tetapi para tetua dan ahli dari berbagai Istana Abadi juga terkejut. Mereka secara alami menyadari niat Lin Suan. Namun tak lama kemudian, beberapa orang mencibir. Seorang tetua dari Istana Lima Elemen mencibir. Anak ini terlalu serakah. Meskipun teknik pedang iblis kematian adalah teknik pedang kuno, teknik ini sangat menakutkan. Tapi itu tidak mudah untuk dikuasai. Ya, seorang tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga juga mendengus. Ini adalah teknik budidaya kelas surga. Jadi bagaimana jika Anda melihatnya sekali? Tidak mungkin menggunakan esensi dan kekuatan pedang iblis kematian. Seseorang harus memiliki teknik budidaya dan rute sirkulasi yang sesuai untuk menggunakan deat demonik sabre. Menurut orang ini, siapa dia? Apakah dia ingin mengembalikan teknik pedang kuno? Orang-orang dari Tanah Suci 10.000 Petir juga mencibir. Di depan, orang bijak Yao Guang, pangeran Gritsia, dan Ye Tian juga mengerutkan kening. Murong King Cheng, sebaliknya, tampak khawatir. Setelah memblokir deat demonik bled, mereka juga dengan cepat bergegas maju, siap membunuh musuh. Ini karena mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan dapat memperoleh apapun darinya. Saudara Lin, gunakan kartu truf terakhirmu. Pangeran dari dinastisia besar berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Lin Suan mengangguk. Matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat tajam, dan pedang ki di tubuhnya bangkit kembali. Naga satu demi satu muncul di langit, mengeluarkan raungan naga yang keras. Saat ini, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah. Para anggota keluarga kerajaan sangat ketakutan. Tidak mungkin, inilah aura daun naga. Bagaimana dia bisa memiliki aura daun naga? Terlebih lagi, itu sangat menakutkan. Itu bahkan berhubungan dengan ilmu pedang. Mereka semua tercengang. Pihak lain bukanlah anggota keluarga kekaisaran, jadi bagaimana dia bisa mengetahui teknik budidaya semacam ini? Pangeran dari dinastisia besar juga terkejut. Namun, dia segera sadar kembali. Dia menggunakan tujuh langkah naga ilahi secara ekstrim, dan langkah terakhir turun dari langit. Itu sangat kuat sehingga langsung menghancurkan seluruh kehampaan. Cahaya pedang iblis kematian hancur dan Raja Yin mundur. Suara mendesing. Lin Suan mulai bergerak. Raungan naga dan seruan pedang terdengar. Bayangan pedang berbentuk naga yang menakutkan, kekuatan lima elemen, dan pedang penghancur surga caotik menyerbu bersama-sama. Ledakan. Kekuatan pedang ini terlalu mengerikan, dan secara langsung menghancurkan sejumlah besar pedang iblis kematian. Antara langit dan bumi, pedang ki melesat ke segala arah, dan tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Orang bijak Yao Guang dan Murong King Cheng juga menggunakan kartu truf terakhir mereka. Ribuan sinar cahaya menyelimuti bagian depan, dan energi mengerikan terus membombardir. Setelah sekian lama, cahaya terang di langit menghilang. Di depan, badai juga berangsur meredah. Semua orang menantikannya dengan hati-hati. Mereka ingin mengetahui apa yang terjadi pada Raja Yin. Hebat, dia terbunuh. Banyak pejuang Tanah Suci kehidupan bersorak karena mereka menemukan Raja Yin terbaring di tanah, tidak bergerak, dan tidak bernapas lagi. Api putih di matanya telah menghilang, dan Yin Qi di tubuhnya juga telah menghilang. Dia menjadi mayat lagi. Namun, para tetua Tanah Suci tersentak. Setelah serangan yang begitu mengerikan, tubuh Raja Yin tidak hancur total, dan hanya beberapa luka yang muncul. Itu terlalu mengerikan. Namun untungnya, Raja Yin terbunuh. Benar saja, ketika Raja Yin meninggal, Prajurit Yin dan Jendral Yin di sekitarnya juga dengan cepat mundur. Mereka memasuki mayat satu demi satu dan berbaring lagi. Semua orang menghela nafas lega, dan mereka sangat gembira. Hebat, mereka akhirnya mengusir Prajurit Yin itu. Lin Suan dan empat lainnya juga kembali ke kam masing-masing dengan tubuh bergoyang. Tuan Muda. Tuan Istana. Melihat Lin Suan kembali, orang-orang di Istana Abadi juga sangat gembira karena Tuan Istana mereka terlalu tampan. Shen Jingkyu sangat bersemangat hingga dia melambaikan tangan merah mudanya. Tidak baik berlama-lama di sini. Ayo cepat pergi, kata Lin Suan. Kemudian, dia memimpin kelompok itu maju dengan cepat. Orang-orang dari Tanah Suci lainnya juga segera pergi. Di lorong belakang, orang-orang Istana Raja Iblis melihat pemandangan ini dan juga berkata, Ayo pergi. Mereka juga mengikuti dari belakang. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah jika prajurit Yin bangkit setelah pihak lain pergi. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengikutinya. Ketika orang-orang dari Istana Raja Iblis muncul, orang-orang dari berbagai Tanah Suci dan Sekte mengerutkan kening. Karena mereka merasakan kekuatan baru bergabung dengan mereka. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Lin Suan juga menoleh. Hem. Dia tercengang karena melihat Yan Ruyu. Namun, ketika dia melihat para penggarap berbentuk aneh yang menyerupai Iblis di samping pihak lain, dia tidak bisa menahan cemberut. Penatuali berkata, Tuan Istana, mereka berasal dari Istana Raja Iblis. Istana Raja Iblis. Itu adalah Tanah Suci di Pegunungan Selatan. Kebanyakan dari mereka terkait dengan Ras Iblis, tapi pada dasarnya mereka adalah setengah Iblis atau keturunan spesies yang bermutasi. Sebagian besar dari orang-orang ini mengetahui kekuatan magis Ras Iblis yang luar biasa dan sangat menakutkan. Terlebih lagi, fisik mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari seniman bela diri dari Tanah Suci Empat Simbol. Mereka sebenarnya juga ada di sini. Banyak orang dari Tanah Suci berseru. Mereka tidak memperhatikan Istana Raja Iblis sebelumnya dan mengira mereka tidak datang. Mereka tidak menyangka akan mengikuti di belakang. Teman-teman Istana Raja Iblis sangat bebas. Seorang tetua dari Tanah Suci Dayan Mendengus. Anda ingin kami memimpin sementara Anda menuai tanpa menabur. Tidak ada hal seperti itu di dunia. Orang-orang di Istana Lima Elemen juga menggelapkan wajah mereka. Mata yang lain berkedip-kedip. Mereka juga tidak terlalu ramah terhadap pendatang baru di Istana Raja Iblis. Pertama, mereka adalah manusia dan pihak lainnya adalah setengah Iblis dengan garis keturunan Ras Iblis. Tentu saja, Tanah Suci memandang mereka sebagai alien. Apalagi pihak lain terlalu licik. Mereka mengikuti di belakang mereka dan memperoleh manfaat tanpa menderita kerugian apapun. Hal ini membuat Tanah Suci sangat tidak senang. 2456 Huff. Ini adalah makam orang suci dari Ras Iblis. Beraninya kalian manusia masuk. Pada saat ini, seniman bela diri Istana Raja Iblis juga meraung. Mendengar ini, tempat suci lainnya mengerutkan kening. Makam Dimensein. Mereka tidak berpikir demikian. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah makam Dimensein? Seorang tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga berkata dengan ekspresi dingin. Itu benar. Lihat tempat ini, sama sekali tidak terlihat seperti makam Ras Iblis. Ini jelas merupakan makam orang suci dari Ras Manusia. Omong kosong, gerbang di awal ditulis dalam bahasa Ras Iblis. Beraninya kamu mengatakan bahwa ini bukan makam Ras Iblis. Seniman bela diri Istana Raja Iblis tidak tahan lagi dan meraung. Bahkan sisik mulai bermunculan di beberapa bagian tubuh mereka. Dimengi yang mengerikan menyebar dari tubuh mereka. Baiklah, berhentilah berdebat. Tidak baik berlama-lama di sini. Ayo pergi dulu. Orang-orang keluarga Ye menonjol. Tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah juga berkata, Ayo pergi dulu. Dengan itu, mereka memimpin murid-muridnya dan berjalan maju. Melihat ini, tempat suci lainnya pergi satu demi satu. Memang benar, siapa yang tahu jika Prajurit Yin itu akan datang lagi. Lebih baik pergi dulu. Banyak orang mendengus dingin dan memandang Istana Raja Iblis dengan tatapan dingin. Orang-orang di Istana Raja Iblis juga melotot. Tuan Istana, Ayo pergi. Penatuali bertanya. Ya, Lin Suan menganggup, tapi dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia melihat kekejauhan. Dia memandang Yan Ruyu. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Ya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Yan Ruyu juga tersenyap. Senyum. Senyumannya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan seniman bela diri Tanah Suci yang sebelumnya memusuhi Kaisar Monster tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat ini. Wanita yang sangat cantik. Siapa orang ini? Apakah dia orang suci dari Istana Raja Iblis? Mereka tidak tahu, tapi dia jelas bukan orang biasa. Pemuda di sampingnya adalah orang suci dari Istana Raja Iblis. Bagaimana anak ini bisa mengenal seseorang dari Istana Raja Iblis? Mereka memandang Lin Suan dengan ekspresi bingung. Bahkan orang-orang dari Istana Abadi pun terkejut. Tuan Istana, Penatuali memandangnya dengan tatapan bingung. Lin Suan tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Dia melirik Yan Ruyu lagi, lalu berjalan maju bersama Sen Jingkyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya dari Istana Abadi. Ruyu, siapa bocah ini? Huo Tiandu mengerutkan kening saat dia melihat Lin Suan dan yang lainnya pergi. Ada sinar dingin di matanya. Seorang teman lama, Yan Ruyu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Mendengar ini, Huo Tiandu semakin mengernyit. Teman lama, bagaimana pihak lain bisa punya teman lama? Teman lama pihak lain juga harus menjadi anggota grup Iblis mereka. Mengapa ia memiliki hubungan yang aneh dengan anak laki-laki manusia? Pergi dan cari tahu siapa bocah ini dan apa identitasnya. Huo Tiandu mengirimkan transmisi suara ke orang-orang di sampingnya. Suara mendesing. Sosok ketiga ahli dari Istana Raja Iblis di belakangnya melintas dan menghilang dalam sekejap. Adegan ini secara alami ditangkap oleh Yan Ruyu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, orang-orang dari Istana Raja Iblis juga berjalan maju. Setelah meninggalkan tempat di mana Prajurit Yin berada, Aula Besar muncul di depan mereka lagi. Kali ini, Aula Besar jelas terbagi menjadi banyak area, dan setiap area sepertinya memiliki aura kuno. Ada sesuatu. Melihat pemandangan ini, mata para seniman bela diri dari berbagai tempat suci berbinar. Mereka bergerak cepat. Aula Besar itu begitu besar sehingga tidak terbayangkan. Oleh karena itu, para seniman bela diri ini mau tidak mau mempercepat. Ada pecahan di sini. Tak lama kemudian, terdengar teriakan kaget. Salah satu dari mereka sedang memegang bayangan pecah di tangannya. Tampaknya itu adalah pecahan senjata, dan sangat rusak. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu sudah sangat tua. Namun, semua orang sangat bersemangat. Karena ada pola dao di senjatanya. Ini jelas merupakan sesuatu yang bagus. Pola dao ini diturunkan dari zaman kuno. Jika mereka bisa memahaminya dan mengukirnya di senjata mereka, kekuatan mereka pasti akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, saat ini, semua orang menjadi gila. Mereka dengan cepat mencari di sekeliling. Peacock, Penatuali, bawalah beberapa orang bersamamu. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Segera, Peacock dan Penatuali memimpin seniman bela diri dari istana abadi di belakang mereka untuk mencari ruang rahasia. Sing Tian tetap di samping Lin Suan. Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga tinggal di sana. Kakak Lin Suan, ayo kita lihat juga. Shen Jingkyu juga sangat bersemangat. Oke. Lin Suan tersenyum dan mengangguk. Kelompok itu juga berjalan maju. Meskipun mereka hanya berempat, kekuatan mereka berempat terlalu kuat. Tiga orang suci, satu ahli super, dan naga merah sudah cukup untuk bertarung melawan ribuan pasukan. Eh, mereka membicarakan wanita itu lagi. Aku tidak akan masuk. Shen Jingkyu melihat sosok di depannya dan cemberut. Dia sangat tidak bahagia. Dia menarik Lin Suan kembali. Kakak Lin Suan, jangan masuk juga. Kamu gadis kecil, apakah kamu cemburu? Lin Suan tersenyum dan mencubit wajah kecil Shen Jingkyu. Shen Jingkyu sangat tidak senang. Ya, saya marah. Ternyata di ruang rahasia tak jauh dari situ, Yan Ruyu dan yang lainnya sedang berdiri di sana. Shen Jingkyu sangat cemburu saat melihat ekspresi Lin Suan dan Yan Ruyu. Namun, Murong King Cheng, yang berdiri di samping, mengetahui sesuatu. Dia bertanya, Kakak Suan, apakah Yan Ruyu ini benar-benar teman lamamu? Itu harusnya dekat. Aku hanya tidak tahu apa identitasnya sekarang. Identitas apa yang dia miliki? Dia pasti iblis. Apakah kau tidak melihatnya bersama orang-orang dari Istana Raja Iblis? Kiwer, jangan bicara omong kosong. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Oh baiklah. Shen Jingkyu tidak mau, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lin Suan menyipitkan matanya dan tidak segera masuk. Karena dia menyadari ada konflik antara orang-orang dari Istana Raja Iblis dan tempat suci. Orang-orang dari Istana Raja Iblis berasal dari Istana Lima Elemen. Para seniman bela diri dari Istana Lima Elemen mendengus. Orang-orang dari Istana Raja Iblis, keluar. Tempat ini milik Istana Lima Elemen. Keluar. Istana Lima Elemen Anda terlalu sombong. Anda benar-benar berani pamer di depan Demon Phoenix Palace kami. Mungkinkah kamu ingin mati? Para ahli dari Istana Raja Iblis berteriak dengan dingin. Salah satu tetua bahkan mendengus dingin. Ini adalah makam kuno Demon Saint kita. Yang harus keluar adalah kalian manusia. Makam kuno Demon Saint. Lelucon yang luar biasa. Jangan menyanjung diri sendiri. Tempat macam apa ini? Apakah itu menunjukkan aura ras iblis? Ini jelas merupakan makam kuno orang suci umat manusia. Lihatlah reruntuhan kuno ini. Apakah menurut Anda itu milik ras iblis Anda? Selain kalian para iblis, saya tidak dapat melihat ras iblis lain di sini. Huff, kalian manusia selalu tahu cara berdalih. Namun, Istana Raja Iblisku tidak akan takut padamu. Jika Anda ingin memulai perang, berperanglah. Seorang pria kekar menonjol. Tubuhnya ditutupi cahaya perunggu dan ada dua tanduk banteng di kepalanya. Suaranya seperti guntur yang teredam, menyebabkan udara bergetar. 2457 Kalau begitu, ayo kita bertarung. Kenapa aku harus takut padamu? Orang-orang di Istana Lima Elemen tidak mundur. Tidak peduli apa, mereka tetaplah sekte yang tiada taranya. Bagaimana mereka bisa takut pada setan-setan ini? Huff, pergilah ke neraka. Seorang murid Istana Lima Elemen menyerang. Itu adalah seorang pria muda. Dia meninju, dan tangan batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, meledak ke arah orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis. Mencari kematian. Orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis juga sangat marah. Pihak lain justru berani menyerang mereka. Dia benar-benar mendekati kematian. Saat ini, Huo Tiandu dan Yan Ruyu tidak menyerang. Para tetua Istana Kekaisaran Iblis juga tidak menyerang. Banteng perunggu yang berbicara sebelumnya mulai bergerak. Ledakan. Dia menghentakkan kakinya dan mengayunkan kepala bantengnya. Kedua tanduknya tiba-tiba membesar, berubah menjadi puluhan meter dan langsung menghantam kehampaan. Ledakan. 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 Dia menghancurkan semua tangan batu di langit menjadi berkeping-keping. Tak hanya itu, tanduknya yang tajam juga menerjang ke depan. Ledakan. Murid Istana Lima Elemen yang menyerang dikirim terbang. Dia memuntahkan banyak darah, dan banyak tulangnya patah. Istana Lima Elemen apa? Sampah. Jika kamu berani menjadi sombong lagi, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Suara kepala sapi itu dingin dan membawa niat membunuh yang tak terbatas. Mencari kematian. Pakar lain keluar dari Istana Lima Elemen. Ini adalah wanita dengan penampilan cantik dan mengenakan pakaian berwarna-warni. Pada saat ini, trate gioknya terasa dingin, dan matanya yang indah dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Siu melambaikan tangannya, dan cahaya biru mekar di tubuhnya, membentuk gelombang yang terus-menerus. Hujan turun dari langit. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, memercik ke depan. Ini bukanlah air hujan biasa. Setiap tetesannya berkilau dan tembus cahaya, membawa niat membunuh yang tak terbatas. Mereka membentuk jaring biru besar yang menyelimuti Minotaur. Kau ingin menyakitiku hanya dengan hujan. Kepala sapi itu mencibir. Dia meninju, menghancurkan seluruh langit. Hujan yang memenuhi langit dipengaruhi oleh energi tersebut dan terus berguncang di langit. Namun, inilah kekuatan air, dan membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Tak lama kemudian, hujan menembus kehampaan dan menghantam tubuh kepala sapi itu. Dentang, 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 dentang. Kepala sapi itu terus mundur. Namun, dia tidak terluka. Fisiknya terlalu kuat. Hahaha, kau ingin menyakitiku hanya dengan hujan. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jalang, pergilah ke neraka. Minotaur itu mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Ah! Wajah wanita itu pucat dan tubuhnya terayun. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan muncul di dalam cahaya biru di tubuhnya. Cahaya pedang emas keluar dari tubuhnya dan menebas ke depan. Engah! Pedang ini menebas semua serangan dan membelah telapak tangan lawan. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan Minotaur itu berteriak kesakitan. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Tinju setan sapi. Dia benar-benar marah. Tinju menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghantam seperti meteor. Seluruh langit hancur dan menyelimuti wanita itu. Ledakan. Pedang emas itu mengayun dan menutup, menyapu ke segala arah. Saat keduanya bertabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meletus. Brengsek! Pergi untukku! Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Istana Kerajaan Iblis meraum marah. Beberapa Raja Iblis yang kuat bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, penduduk Istana Lima Elemen pun berteriak dingin dan mengirimkan ahlinya. Semua orang bertarung bersama, dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Seluruh ruang rahasia bergetar. Untungnya, ada aura barbar yang kuat di atas ruang rahasia, yang menghalangi dampak energi yang mengerikan. Jika tidak, belum lagi ruang rahasia, seluruh makam kuno akan hancur. Huo Tiandu, datang dan bertarung. Orang suci lima elemen melangkah maju, dan kekuatan lima elemen menyebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada gunung lima elemen. Apa menurutmu aku takut padamu? Huo Tiandu melangkah maju, dan kekuatan iblis di tubuhnya melonjak seperti lautan luas, menghancurkan kehampaan. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar mundur dan menjauhkan diri. Seniman bela diri lain dari tempat suci dan sekte juga menoleh ketika mereka melihat pemandangan ini. Lin Suan dan yang lainnya menyipitkan mata. Huo Tiandu, orang suci dari istana kerajaan iblis. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat dia. Suara mendesing. Di depannya, santo lima elemen mulai bergerak. Cahaya lima elemen berkedip-kedip di bawah kakinya, dan tubuhnya menyerbu ke depan seperti kilat. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas itu seperti gelombang yang mengamuk, menghancurkan kehampaan dan menyelimuti Huo Tiandu. Anda ingin melawan saya dalam pertarungan jarak dekat. Anda pasti bosan hidup. Huo Tiandu meraung panjang, dan cahaya ungu beredar di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju, bertabrakan dengan telapak tangan emas yang menakutkan. Pertarungan antara keduanya sangat intens, dan kelopak mata orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak dengan liar. Lin Suan juga melihat dengan penuh perhatian. Bukankah fisik Huo Tiandu ini terlalu kuat? Apakah semua klan iblis memiliki fisik yang kuat? Pertarungan di depan sangat intens. Mata Lin Suan berkedip saat dia mengamati medan perang. Lalu, dia melihat ke dinding. Ada gambar di dinding. Itu adalah lukisan batu dengan pola dao di atasnya. Ada total enam pola dao. Itu sungguh luar biasa. Itu karena harta karun kuno biasa yang rusak paling banyak memiliki satu atau dua pola dao di dalamnya, dan itu cukup untuk membuat semua orang menjadi gila. Tapi lukisan batu ini sebenarnya memiliki enam pola dao di atasnya, yang sungguh mengejutkan. Tidak heran orang-orang dari istana lima elemen dan istana kerajaan iblis bertempur. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka mungkin akan menjadi gila. Apalagi di bawah lukisan batu tersebut terdapat beberapa pecahan yang juga merupakan pecahan harta karun kuno. Little White, keluarkan harta karun kuno itu terlebih dahulu. Lin Suan meraih Little White Monkey, dan Little White Red menggunakan treasure basin untuk mengeluarkan dua pecahan itu. Melihat adegan ini, naga merah tertawa. Haha, memang ada pola dao. Di antara dua fragment, satu memiliki satu pola dao, dan yang lainnya memiliki satu setengah pola dao. Pola dao ini sangat misterius, dan berbeda dari sekarang. Mereka jelas berasal dari zaman kuno. Jika mereka bisa memahami rahasia dan kedalaman di dalamnya, itu pasti akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Little White, ambil lukisan batu itu dan lihat apakah kamu bisa menurunkannya. Kata naga merah. Little White mencoba dan menemukan bahwa itu tidak mungkin. Dia memperhitungkan bahwa dengan kekuatan monyet kecil seputih salju saat ini, dia paling banyak bisa mengambil dua pola dao dari udara tipis. Dia tidak akan bisa mengambilnya lagi. Sepertinya mereka hanya bisa merebutnya. Mata Lin Suan berkedip, Sen Jingkyu juga sangat bersemangat. Dia mengedipkan matanya yang berbentuk bulan sabit. Aku sangat gembira. Cepat lakukan. Saya tidak sabar lagi. Gadis kecil ini suka berkelahi sekarang. Bagaimanapun juga, meskipun dia kuat dan telah mencapai level saintes. Tapi biasanya, dia tidak punya banyak kesempatan untuk bertarung. Oleh karena itu, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Kini, gadis kecil itu sangat ingin berjuang untuk memperbaiki dirinya. Baiklah, ayo kita lakukan semuanya. Lin Suan menambahkan. Bagaimanapun, orang-orang di sekitarnya semuanya berada pada level orang suci. Selain Dark Red Senong dan Xing Tian, mereka pasti sangat kuat. Meskipun tim seperti itu hanya memiliki sedikit orang, mereka tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan dua kekuatan besar di dalamnya. Mari kita tunggu dan biarkan orang-orang di dalam kehabisan tenaga terlebih dahulu. Ketika mereka hampir selesai berkelahi, kita akan pergi. Lin Suan dan yang lainnya melintas dan bersembunyi di kehampaan, melihat ke depan. 2458 Pertarungan di depan sangat intens. Tak seorang pun dari Istana Lima Elemen atau Istana Raja Iblis mau mundur. Bagaimanapun, godaan enam pola dao terlalu besar bagi mereka. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya menyilaukan saat aura menakutkan memenuhi udara. Segala jenis senjata bertabrakan di langit, menimbulkan suara yang keras. Setiap tabrakan mengoyak langit, menyebabkan retakan besar muncul satu demi satu. Mereka yang lewat merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pertempuran yang begitu intens. Mereka tidak berani mendekat sama sekali dan menjauh. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui bahwa ada lukisan batu dengan enam pola dao di dalamnya. Di antara mereka, Orang Suci Lima Elemen dan Huo Tiandu adalah yang paling ganas. Keduanya adalah Orang Suci dan sangat kuat. Jika mereka menyerang sekarang, mereka pasti bisa menghancurkan satu sisi. Para seniman bela diri yang dekat dengan mereka meledak menjadi kabut berdarah. Ledakan. Seorang tetua dari Istana Lima Elemen tertangkap basah dan terkena gelombang kejut. Separuh tubuhnya langsung terbelah. Dia menjerit saat kulit kepalanya mati rasa. Dia segera mundur. Separuh tubuhnya sudah rusak, dan organ dalamnya terlihat. Wuss! Tetua dari Istana Lima Elemen menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan tubuhnya yang rusak dengan cepat. Segera, dia kembali normal. Namun, wajah orang tua itu sangat pucat. Pada level mereka, mereka dapat pulih dari cedera biasa. Di level Invincible King, mereka bahkan lebih kuat. Selama jiwa mereka tidak hancur, mereka bisa dilahirkan kembali. Dikatakan bahwa di tingkat Sein, mereka bahkan lebih menakutkan. Sekalipun tubuh fisik dan jiwa mereka hancur, mereka dapat terlahir kembali selama masih ada setetes darah. Meski mereka tidak bisa melakukan itu sekarang, selama cederanya tidak fatal, mereka masih bisa pulih. Hanya saja konsumsinya lebih besar. Tetua itu pulih dan mengeluarkan raungan marah. Dia memimpin ketiga murid muda itu dan menyerang ke depan sekali lagi. Kali ini, mereka menatap Yan Ruyu. Karena mereka menyadari bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Membunuh. Yang lebih tua adalah Yang Maha Kuasa, dan tiga murid muda di belakangnya juga adalah seorang jenius Yang Maha Kuasa. Pada saat ini, mereka berempat menyerang bersama, dan pemandangannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka menembus kehampaan dan tiba di depan Yan Ruyu. Yan Ruyu mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan ini, dan sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Berdengung. Energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya. Itu membentuk sepasang sayap emas. Dia dengan lembut mengipasinya. Astaga! Cahaya di langit berubah menjadi pedang dewa emas yang menembus kehampaan. Ledakan! Ledakan! Pedang emas yang memenuhi langit menyelimuti keempat orang itu. Ah! Brengsek! Tetua dari istana lima elemen dikirim terbang lagi. Ada enam pedang dewa emas yang menembus tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, dan dia hampir hancur. Ada pun tiga murid di belakangnya, mereka dibunuh dengan satu tebasan. Sialan! Bagaimana dia bisa sekuat itu? Para tetua istana lima elemen tercengang. Siapa orang ini? Gadis suci dari istana Raja Iblis. Namun seharusnya tidak demikian. Biarpun dia adalah gadis suci, mustahil baginya untuk melukainya dengan parah dalam satu gerakan. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Semua orang di istana bintang lima memandang Yan Ruyu, kulit kepala mereka mati rasa. Awalnya, mereka ingin membunuh kecantikan Tiada Taraf ini, tapi sekarang, mereka tidak lagi berani melakukannya. Kekuatan yang ditunjukkan wanita ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Huo Tiandu. Di kejauhan, Lin Suan dan yang lainnya yang bersembunyi di kehampaan berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Mata Lin Suan berkedip. Dia tidak menyangka kekuatan Yan Ruyu begitu kuat. Dia mungkin telah melampaui rata-rata orang suci dan mencapai level orang suci tingkat atas. Gadis ini sangat galak, naga merah juga terkejut. Pedang ilahi emas itu membuatnya sedikit gemetar. Dia dengan hati-hati merasakannya dan kemudian berkata, Nak, gadis ini tidak sederhana. Garis keturunan di tubuhnya tidak biasa. Aku merasa garis keturunannya nampaknya lebih kuat daripada Sein dari Istana Raja Iblis. Tapi saya tidak tahu apa sebenarnya itu. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga tampak serius. Di samping mereka, mata Sing Tian berkedip. Dia menyarankan, Tuan Muda, sebaiknya kita menggunakan strategi serangan kilat dan segera melarikan diri setelah merampas harta karun itu. Kita tidak bisa terlibat dengan mereka. Dia menyadari bahwa ada terlalu banyak ahli dari dua tempat suci tersebut. Betapapun kuatnya mereka, jika terjebak, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Saat mereka hampir selesai bertarung, kita akan bergerak. Kru Zilong, atur formasi susunannya nanti. Mari kita bekerja sama dan tidak berpisah. Kami akan mengambil harta karun itu secara langsung. Setelah itu segera gunakan formasi aray untuk berteleportasi. Juga, jangan gunakan teknik pamungkas dari tempat sucimu. Jangan ungkapkan identitas kami. Mengerti, semua orang mengangguk. Kamu membuatku bersemangat. Naga merah terkekeh dan mengambil lima atau enam formasi susunan di tangannya. Pertarungan di depan hampir berakhir. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Semua orang berubah menjadi arus deras dan bergegas. Orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Istana Raja Iblis yang bertarung di depan tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Itu karena mereka menyadari bahwa kekuatan yang kuat dan kejam sedang menuju ke arah mereka. Berengsek. Oh tidak, seseorang datang. Mereka ingin melawan, tapi tak lama kemudian, mereka semua diledakan. Tubuh banyak orang langsung terbelah. Yang lebih lemah langsung diledakan menjadi kabut berdarah, dan yang lebih kuat juga terluka. Dalam sekejap, ruang hampa muncul di seluruh aula. Berengsek. Siapa itu? Orang-orang itu meraung. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani datang dan merebut harta karun itu. Itu tidak bisa dimaafkan. Namun, mereka sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Ada banyak gas hitam di depan mereka yang menyelimuti segalanya. Jiwa dan mata para tetua itu tidak bisa lepas sama sekali. Sial, pergilah. Melihat pihak lain bergegas, seseorang dari istana Raja Iblis terbang. Dia memiliki sepasang sayap petir di punggungnya, dan tubuhnya dikelilingi oleh lautan petir. Ada sisik di wajahnya. Itu adalah burung Thunderbird. Saat ini, dia sedang menuju kabut hitam di depannya. Sebelum dia mendekat, tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke segala arah. Langit langsung hancur, dan lautan petir yang dahsyat menyelimuti kabut hitam. Huff, pergi ke neraka. Thunderbird juga seorang jenius yang kuat di istana Raja Iblis, dan dia memiliki garis keturunan dari spesies yang bermutasi. Ledakan, ledakan. Suara rendah terdengar, dan sebuah istana muncul di kabut hitam, mengjulang ke langit. Istana itu sangat kabur, seolah-olah itu adalah istana Iblis, dan memancarkan aura mengerikan. Begitu muncul, ia merobek lautan petir dan melayang di langit. Sial, apa itu? Semua orang terkejut. Namun, seberkas cahaya bersinar dari istana hitam dan langsung mengenai Thunderbird, membuatnya terbang. Huff. Thunderbird memuntahkan darah dan terbang keluar, menghancurkan kehampaan. Sial, kenapa kuat sekali? Ini adalah kekuatan super dari Tanah Suci Sembilan Surga. Semua orang melihat ke istana hitam dan mengerutkan kening, terutama mereka yang berasal dari istana lima elemen. Wajah mereka semakin suram. Sial, kamu berasal dari Tanah Suci Sembilan Surga. Mereka meraung dengan gila-gilaan. 2459 Orang-orang dari istana lima elemen tampak ngurung. Sialan, kamu berasal dari Tanah Suci Sembilan Surga. Mereka meraung dengan ekspresi garang. Namun, cibiran datang dari kabut hitam. Tidak ada yang menjawab. Kabut hitam menyerbu menuju mural dengan kecepatan lebih cepat. Kekuatannya begitu menakutkan hingga langsung menghancurkan kehampaan. Sial, ini buruk. Sasarannya adalah mural batu. Semua orang berseru dan mencoba menghentikannya. Tak lama kemudian, seseorang berteriak. Sial, di mana dua pecahan harta karun kuno itu? Saat mereka bertarung, mereka menyadari bahwa dua pecahan di bagian bawah mural telah menghilang. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Bagaimanapun, itu adalah harta karun kuno dengan tulisan Dao. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah membawa mereka pergi. Mereka mengira seseorang dari kedua belah pihak diam-diam telah membawa mereka pergi. Jika mereka mengetahui kebenarannya, mereka pasti akan muntah darah. Itu benar, Lin Suan dan yang lainnya berada di kabut hitam. Mereka tidak menggunakan kahlian terbaiknya, tetapi menyembunyikan identitas mereka. Di antara mereka, Lin Suan lebih terampil. Jiwa pedang naga hebat mensimulasikan segalanya. Dia telah melihat pertarungan orang suci sembilan surga sebelumnya, jadi dia bisa mensimulasikan beberapa keterampilan tanah suci sembilan surga. Sial, pergilah. Banyak orang menyerang dengan gila-gilaan. Namun, susunan mengerikan muncul di kabut hitam dan menyelimuti orang-orang di sekitarnya. Ini semua adalah susunan pembunuhan yang mengerikan. Begitu mereka muncul, api, kilat, dan badai melanda. Hal ini menyebabkan orang-orang yang baru datang menghindar dan membela diri. Ledakan. Dalam sekejap, banyak orang tidak sempat mempedulikan kabut hitam. Namun, ada juga ahli di antara mereka. Seorang pria berbelalai gajah bergegas mendekat dan meninju. Di saat yang sama, belalai gajahnya tergulung dan langit meledak. Badai yang mengerikan melanda. Ini adalah gajah setan raksasa. Dia memiliki garis keturunan dari binatang iblis raksasa kuno. Kekuatan serangannya sungguh tak terbayangkan. Kekuatannya telah mencapai tingkat calon orang suci. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan dan yang lainnya kali ini. Dan itu bukan hanya satu orang. Tiga orang jenius dan dua ahli tak tertandingi menyerang bersama. Ledakan. Tubuh jayan dimen elepan meledak berkeping-keping dalam sekejap. Apa? Gajah setan raksasa terbunuh. Orang-orang dari istana raja iblis tercengang. Bagaimana mungkin? Siapa itu? Mungkinkah dia adalah raja yang tak terkalahkan? Gajah iblis raksasa itu sangat kuat. Bahkan pangeran suci atau tetua tidak akan mampu membunuhnya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Tidak baik. Mereka tidak sendirian. Para tetua istana kekaisaran iblis meraum marah. Mereka menyadari bahwa kekuatan pihak lain kuat, tetapi jelas bahwa atribut mereka tidak sama. Terbukti, banyak orang yang ikut berperang. Untuk sesaat, para tetua ini juga melangkah maju untuk melawan. Orang-orang dari istana lima elemen juga ikut bergabung dalam pertarungan. Orang suci lima elemen dan Huo Tiandu juga berhenti menyerang. Keduanya juga mencoba mencegatnya. Banyak ahli menghalangi kabut hitam. Di dalam kabut hitam, Lin Xuan menggeram dan menyerang. Xing Tian adalah orang pertama yang menyerang. Dia menggerakkan tinjunya, dan cahaya mengerikan menerangi langit. Pukulan ini adalah jenis Lightning Fish. Itu disebut tinju harimau guntur. Petir yang memenuhi langit terjalin membentuk harimau petir, menghancurkan kehampaan. Cahaya mengerikan menembus sembilan langit. Lin Xuan juga mulai bergerak. Dia mengendalikan istana hitam di langit dan menekannya. Itu seperti gunung iblis yang menyebabkan kekosongan meledak. Kidan darah di tubuh para seniman bela diri itu melonjak. Organ dalam mereka terluka parah. Itu terlalu mengerikan. Siapa orang ini? Mereka melawan dengan gila-gilaan. Pada saat ini, naga merah mulai bergerak. Darah naga di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi beberapa ular piton raksasa. Dia tidak berubah menjadi naga karena dia ingin orang-orang ini berpikir bahwa sekte racun segudanglah yang menyerang. Benar saja, ular piton raksasa membawa darah naganya dan sangat korosif. Oleh karena itu, begitu mereka muncul, mereka menyerang orang-orang dari istana lima elemen dan istana kekaisaran iblis. Suara mendesis keluar dari tubuh orang-orang itu. Daging dan tulang mereka meleleh dengan cepat seolah-olah salju bertemu matahari. Orang-orang ini menjerit dan berguling-guling di udara. Yang lainnya meraung marah. Sialan, itu beracun. Itu adalah sekte racun segudang. Mungkinkah sekte racun segudang dan tanah suci sembilan surga telah bergabung? Huff. Huo Tiandu mendengus dingin. Suaranya seperti guntur, bergema di langit. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Tanda iblis yang tak terhitung jumlahnya bersinar di telapak tangannya, seolah-olah telapak tangan iblis surgawi turun dari langit. Itu benar-benar menyelimuti seluruh kabut hitam. Huo Tiandu sangat menakutkan. Sebagai orang suci dari istana kekaisaran iblis, dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang unggul. Orang suci lima elemen juga mulai bergerak. Dia menyerang gunung lima elemen dan bertabrakan dengan istana iblis di langit. Huo Tiandu menghadapi Xing Tian, sedangkan orang suci lima elemen menghadapi Lin Suan. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Namun hingga saat ini, mereka masih belum mengetahui siapa yang ada di dalam kabut hitam tersebut. Pada saat ini, Murong Qing Cheng dan Shen Jingqiu juga mulai bergerak. Dua gelombang energi kekerasan lainnya melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Sial, bagaimana bisa ada begitu banyak ahli? Para tetua tercengang, Orang suci lima elemen dan Huo Tiandu juga memasang ekspresi muram. Itu karena mereka menyadari bahwa dua kekuatan baru yang muncul pasti tidak lebih lemah dari mereka. Mereka setidaknya berada pada level orang suci atau pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bagaimana pihak lain bisa memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Mereka telah bergabung. Tempat suci dan sekte manakah yang telah bergabung? Mereka tidak tahu. Mereka meraung seperti orang gila. Namun, mereka tidak bisa mengalahkan Lin Xuan dan Xing Tian, apalagi menyerang Shen Jingqiu dan Murong Qing Cheng. Selain formasi susunan yang kejam di sekitar mereka, pertempurannya juga sangat intens. Namun, meski orang-orang ini marah, mereka tetap menghela nafas lega. Itu karena mereka menyadari bahwa mereka telah menghentikan orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka tidak memiliki banyak orang. Jika kedua belah pihak menyerang bersama-sama, itu akan cukup untuk menghentikan pihak lain. Selama mereka mengendalikan pihak lain dan menahannya, mereka perlahan bisa membuat pihak lain mengungkapkan wujud aslinya. Walaupun ini adalah ide yang bagus, mereka tidak melihatnya. Di belakang mereka, di dekat mural, cahaya putih menyala. Segera setelah itu, seekor monyet kecil berwarna putih muncul di udara. Ia melihat mural di depannya dan menyeringai. Sesaat kemudian, putih kecil melambaikan cakar kecilnya dan meraih prasasti batu itu. Kemudian, ia menggunakan kekuatannya dan mematahkannya dari tembok. Suara mendesing. Itu disimpan di mangkuk harta karun. Seluruh prosesnya sangat cepat. Selain itu, tidak ada yang mengira seseorang akan mencurinya secara diam-diam. Oleh karena itu, ketika mereka sadar kembali, mereka hanya melihat kilatan cahaya putih. Ah, brengsek! Peta harta karun telah dicuri. Apa? Mendengar ini, orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Istana Kekaisaran Iblis berhenti menyerang. Mereka semua menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka menemukan bahwa tembok di belakang mereka kosong. Peta harta karun dengan enam prasasti dao telah menghilang. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang meraung dengan gila. Ah! Orang suci Lima Elemen meraung. Rambut hitamnya berkibar. Kekuatan lima elemen di tubuhnya melonjak ke langit, dan gunung lima elemen meledak ke segala arah. 2460. Huo Tiandu sama terkejutnya. Rambut ungunya berkibar seperti setan saat sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Begitu sambaran petir muncul, sambaran petir itu langsung menyelimuti seluruh ruang dan menutup semua kemungkinan jalan keluar. Suara dingin terdengar. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati hari ini. Beraninya kamu menyentuh apa yang kuinginkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Mendengar suara ini, beberapa orang merasa merinding. Mata Yan Ruyu berkedip, tapi dia tidak bergerak. Sebenarnya dia ingin bergerak, tapi dia melihat monyet putih kecil itu. Dia bahkan melihat seluruh proses pencurian peta harta karun oleh monyet putih kecil. Oleh karena itu, dia tidak bergerak. Sebaliknya, matanya berkedip dan senyuman misterius muncul di wajahnya. Jadi itu dia. Yan Ruyu berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia berdiri di samping. Sinar cahaya bermekaran di tubuhnya, menghalangi semua gelombang energi. Namun, dia tidak punya niat untuk bergerak. Ledakan. Pertempuran masih berlangsung. Namun, jelas sekali bahwa orang suci bintang lima dan Huo Tiandu sama-sama terprovokasi. Terutama Huo Tiandu yang sangat marah. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh karena dia tidak bisa mentolerir seseorang yang berani mencuri harta yang dia inginkan di hadapannya. Matanya berkedip-kedip dengan kilat ungu dan menembus kehampaan, tapi tidak bisa menembus kabut hitam. Pergi. Melihat monyet putih kecil itu berhasil, Lin Xuan sangat gembira. Suara mendesing. Mereka berbalik dan mundur ke belakang. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Huo Tiandu sangat marah. Dia seperti dewa petir saat sambaran petir di tubuhnya menyebar ke segala arah dan menutup seluruh langit. Berdengung. Matanya menatap kabut hitam. Beraninya kamu menggunakan petir di depanku. Pergilah ke neraka. Lawannya adalah Xing Tian. Sebelumnya, Xing Tian menggunakan tinju harimau guntur yang membentuk harimau petir di langit dan bertarung melawan Huo Tiandu. Adapun Huo Tiandu, dia tidak menggunakan teknik tinju guntur sebelumnya. Namun, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Tubuhnya dikelilingi oleh petir. Dia adalah seniman bela diri tipe petir, dan petirnya sangat menakutkan karena warisan dan garis keturunannya. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu petir ilahi yang sebenarnya. Suara Huo Tiandu dingin. Saat matanya berkedip, petir ungu membelah kehampaan dan membentuk lautan petir. Dengan serangan telapak tangan, puluhan ribu sambaran petir meraung dan tanda petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di telapak tangannya. Di langit, harimau petir Xing Tian ditelan dalam sekejap dan kemudian dicabik-cabik. Petir orang ini sangat spesial. Xing Tian juga mengerutkan alisnya. Dia ingin mengubah teknik kultifasinya, tetapi pada saat ini, Lin Xuan berkata, jangan melawan dia secara langsung. Ayo pergi dulu. Jika dia ingin bertarung, akan ada banyak peluang di masa depan. Ya. Xing Tian tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia bertahan bersama dan bersiap mundur. Kru Zilong, terserah kamu. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkannya. Naga merah mengeluarkan serangkaian formasi. Weng. Formasi itu menyelimuti mereka sepenuhnya. Kekosongan itu terbelah, dan semua orang menghilang. Melihat pihak lain tidak menyerang lagi, Huo Tiandu mencibir. Dia mengira pihak lain takut. Memang benar, tidak ada yang bisa mengungguli dia dalam hal kilat. Namun di saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Itu karena dia menemukan bahwa pihak lain sebenarnya telah menembus kehampaan dan menghilang. Sial, dia kabur. Api penyucian petir ungu. Kunci itu. Huo Tiandu berteriak ketika seratus ribu sambaran petir melonjak, membentuk api penyucian petir yang sepenuhnya menutup seluruh ruangan. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melarikan diri. Namun, ruang yang diciptakan oleh naga merah memang misterius dan sangat cepat. Oleh karena itu, api penyucian setan ungu Huo Tiandu tidak menyegel pihak lain sama sekali. Orang suci lima elemen juga mengangkat tangannya dan menyerang dengan gunung lima elemen, menutupi sudut langit saat dia mencoba menekan ruang ini. Tapi dia juga gagal. Sial, dia berhasil kabur. Orang suci lima elemen mengertakkan gigi, sementara Huo Tiandu meraung ke langit. Petir di tubuhnya menyambar ke segala arah. Orang-orang dari istana lima elemen memuntahkan darah dan dikirim terbang. Sialan, aku tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu. Tanah suci sembilan surga, sekte sepuluh ribu racun, aku akan mengingatmu. Para tetua dari istana lima elemen juga berteriak dengan marah. Ayo pergi. Orang suci lima elemen melambaikan tangannya dan hendak pergi dengan wajah muram. Namun di saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Itu karena dia mengetahui bahwa Huo Tiandu menghalangi jalannya lagi. Enyah. Orang suci lima elemen berteriak dengan dingin. Suasana hatinya sedang buruk. Namun, Huo Tiandu dipenuhi dengan niat membunuh. Sial, itu semua gara-gara kalian para idiot dari istana lima elemen. Beraninya kamu menghentikanku. Anda membuat saya kehilangan harta saya. Kalian semua harus mati. Dengan itu, Huo Tiandu melemparkan api penyucian guntur lagi, menyelimuti orang suci lima elemen dan orang-orang dari istana lima elemen. Anda sedang mendekati kematian. Orang-orang dari istana lima elemen juga sangat marah. Orang suci lima elemen bahkan berteriak dengan dingin. Bagaimana mereka bisa disalahkan atas masuknya Huo Tiandu? Mereka lah yang pertama kali menemukannya. Jika ada yang marah, itu pasti istana lima elemen. Huo Tiandu, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kekuatan lima elemen pada orang suci lima elemen terbakar dengan ganas, dan gunung lima elemen yang menakutkan di belakangnya memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan. Keduanya mulai berkelahi. Orang-orang dari istana Raja Iblis dan istana lima elemen mulai bertarung lagi, dan itu bahkan lebih intens dari sebelumnya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya menggunakan space array untuk merobek kekosongan dan berteleportasi. Suara mendesing. Mereka muncul di sudut. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan orang-orang ini bergerak lagi, mengubah banyak posisi. Baru pada saat itulah mereka berhenti. Aura hitam di tubuh mereka menghilang, dan semua orang tersenyum. Hal ini tidak dapat dipisahkan. Mari kita segera memahaminya. Lin Suan mengeluarkan peta harta karun. Pada saat berikutnya, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya semuanya duduk, dan naga merah membentuk barisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok itu dengan cepat memahaminya. Di antara mereka, Shen Jingkyu dan Murong King Cheng memasang ekspresi serius. Tanda misterius berkedip di mata mereka, dan aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Hal terpenting bagi mereka adalah menghafal enam prasasti dao di peta harta karun. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Shen Jingkyu dan Murong King Cheng dengan cepat menghafalnya, dan mata Lin Suan berkedip. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Suara mendesing. Dia dengan tegas mengambil tindakan. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang menembus jarak. Bang! Bang! Dua suara yang dalam terdengar, dan dua sosok terguncang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menemukannya. Ras Iblis. Melihat kedua sosok itu, Lin Suan mengerutkan kening. Di sampingnya, wajah Sing Tian juga muram. Mengapa Dimen Rache mengikuti mereka? Apakah mereka berencana melancarkan serangan diam-diam? Sing Tian, kamu terus tinggal di sini dan melindungi mereka. Aku akan pergi dan menangani kedua orang ini. Iya, Sing Tian berdiri dan melindungi Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Sosok Lin Suan melintas, dan dia dengan cepat mengejar mereka. Kedua ahli Ras Iblis melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mereka segera melarikan diri. Sosok Lin Suan melihat bahwa situasinya tidak baik.